Anakku, mama punya film seru untuk kamu Karin, gimana? Jadi enggak? Kamu berani enggak sih sebenarnya? Kalau kamu takut tuh yaudah, enggak usah ikut aja, enggak apa-apa Kita berdua aja nih yang berenang Buruan lah, lama amat Iya loh Karin, ini langitnya ntar makin gelap Nanti kita malah enggak jadi lagi renangnya Kalau kamu takut tuh yaudah, bilang aja kali ya Pakai acara gengsi segala Iya kan bro? Kalau menurutku sebaiknya jangan Rin Ini itu sudah menjelang maghrib loh Terus ntar tuh teman-teman yang lain juga bakalan bentar lagi datang kesini Kita bakal mulai acaranya Rin Udah lah, biarin aja mereka berdua Kamu disini aja, ntar kalau mereka datang gimana? Masa cuma kita bertiga aja yang ngurusin? Kita ini kan panitia acara Kita harus bertanggung jawab untuk mereka semua Ya, Karin ini mah dikasih tau susah amat Gimana nih guys? Ya, kalau aku sih, kalau Karin misalnya pengen renang yaudah sih biarin aja tapi bentar aja Jangan keasikan berenang Oh iya, tapi kan itu baju kamu warna hijau, Rin Apa kamu gak takut? Kan kalau ke pantai sebenernya dilarang pakai baju warna hijau Eh iya ih Karin, aku juga baru sadar Ih kalian ini apaan sih malah nakutin aku? Tapi aku gak bakalan takut kok Tenang, tenang Ini kan bukan pantai selatan Tapi ini pantai sakura Jadi aman dong Wah iya diikut gak sih Karin? Ih, apaan sih? Bisa santai hajem gak sih? Ngapain sih teriak-teriak? Iya iya, bentar aku jadi kok ikut Gak bisa sabar sih Yaudah yuk Wai, jangan jauh-jauh Langsung balik aja ya Hah, heran deh sama mereka Wai, balik-balik Ini temen-temen yang lain udah pada datang Acaranya mau dimulai Wah, kayaknya langsung santap aja nih Wah, romanya sudah benar Kenapa badan aku gak bisa garam? Temen-temen Udah bisa langsung makan belum nih? Eh, loh Karin mana? Kok kalian cuma berdua sih? Eh lho, bro Karin mana? Dia tadi di belakangku Eh, kalian berdua ini gimana sih? Temen sendiri gak kalian perhatiin Tau anak cewek Suruh lari di depan Kok malah kalian sih ninggalin gitu aja? Eh, iya lho, bro Tadi gimana ini? Kok dia malah hilang sih? Ya tadi itu tepat ada di belakang aku Pas kita mau balik pun Aku masih denger kok suara renangannya dia di belakang aku Ya, jadi aku pikir aman-aman aja Aduh, bagaimana ini? Ayolah, kalian berdua gimana sih? Aduh, gimana ini, bro? Mana Karin disini juga udah gak punya siapa-siapa? Apa mungkin dia tenggelam ya? Atau kakinya kram? Semoga aja Karin baik-baik aja Kayaknya kita lapor ke petugas pantai aja Karin 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 Karin, kamu dimana, Rin? Karin 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 Kamu sudah menjadi milikku Karin Kamu? Kamu siapa? Aku? Aku dimana? Karin 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 Akhirnya aku menemukanmu Kamarilah. Kamu adalah anggota yang selama ini aku cari. Kamu saat ini adalah pengikutku. Aku adalah ratu duyung yang sangat kuat. Lihatlah. Aku dapat menghidupkan api di dalam air. Bahkan kini aku sudah punya pengikut lengkap. Dan kekuatanku akan semakin besar. Sekarang namamu adalah duyung hijau. Dan tugasmu memangsa para melayang yang mencari ikan di tengah malam. Jika kau tak melaksanakan tugasmu dengan benar, maka mahkota ini akan meledakkan. Wah, kayaknya malam ini kita bakalan dapat ikan yang banyak, Kak. Malam ini juga anginnya nggak terlalu kencang. Kakak, Kakak udah pasang jalannya, Kak. Iya, ini Kakak lagi siapin. Ini Kakak mau lempar. Oh, iya, iya. Aduh, sayang. Aku nggak ngantuk, ya. Aduh, kayaknya aku tadi lebih baik di rumah aja deh. Tapi aku pengen jadi istri yang baik. Kameran suami lagi kerja. Ya ampun, kasihan istriku udah ngantuk, ya. Tidur aja udah nggak apa-apa. Tadi kan aku juga udah bilang kamu jangan ikut. Mending tidur di rumah aja. Wah, ini kayaknya aku dapat ikan banyak deh. Jalannya berat banget. Bagaimana ini, Pak Polisi? Ini udah seminggu tapi sahabat aku juga belum ditemukan. Pak, kasihan, Pak. Dia itu disini udah nggak punya siapa-siapa, Pak. Dia cuma hidup sendiri. Pak Polisi, tapi kayaknya memang ada yang janggal. Soalnya ke atin itu jago banget renang, Pak. Dan sangat aneh banget kalau dia bakalan tenggelam. Ayolah, Pak. Masa udah seminggu nggak ada hasilnya? Baik, baik. Saya mengerti. Tapi mohon Anda bersabar dulu. Pihak kepolisian dan tim SAR sudah beristaha semaksimal mungkin untuk mencari di sekitaran pantai. Tapi untuk saat ini juga hasilnya tidak ditemukan. Dan bahkan jasad Karin pun kami tidak menemukannya. Dan bisa dipastikan bahwa Karin sudah tidak bernyawa lagi. Keadaannya mungkin sudah membusuk karena sudah satu minggu di dalam air. Atau mungkin sudah dimakan oleh ikan-ikan di sana. Pak Polisi, tolonglah jangan ngomong seperti itu. Kita tahu memang Karin juga nggak bakalan selamat. Tapi kami sebagai sahabatnya juga ingin jasadnya juga ditemukan, Pak. Supaya bisa dikuburkan dengan layak. Tolonglah, Pak. Bantu kami. Bantu kami untuk mencari Karin lagi, Pak. Saya mohon. Dek, kakak takut. Kakak takut kalau suami kakak nggak bisa ditemukan. Dan kakak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kakak, kakak nggak nyangka bakalan terjadi seperti ini. Sabar, Kak. Tenang. Kita berdoa saja semoga suami kakak bisa cepat ditemukan. Kakak masih punya aku. Aku pasti akan melindungi kakak. Dan aku akan selalu mencoba untuk mencari kakak ipar. Aku akan usahakan, Kak. Sudah ya, Kak. Kita lapor lagi aja ke polisi. Kakak yang tenang. Semoga semua warga yang sekarang membantu kita bisa menemukan kakak ipar. Kakak juga berharap seperti itu, Dek. Pak polisi, saya ingin melaporkan kehilangan kakak saya tadi malam. Silahkan duduk dulu. Tunggu soalnya di sini masih ada. Ayolah, Pak. Tolong secepatnya, Pak. Soalnya ini kakak saya hilangnya di laut, Pak. Ini bahaya. Apalagi dia itu diculik oleh makhluk aneh, Pak. Ada perempuan berbaju hijau yang menariknya ke laut. Baik, Bapak. Kami mengerti. Tolong antri dulu, ya. Karena di sini juga ada sahabat dari korban. Mereka juga kehilangan sahabatnya saat berada di pantai sakura. Apa benar teman kalian juga hilang di pantai sakura? Waktu itu, kami tengah malam sedang mencari ikan di tengah laut. Lalu, tiba-tiba ada perempuan aneh berbaju hijau yang menariknya ke dalam laut. Apakah teman kalian juga mengalami hal yang sama? Sudah berapa lama ia hilang? Sudah satu minggu ini, temanku belum juga ditemukan. Waktu itu, ia berenang ke tengah laut saat menjelang malam. Namun, tiba-tiba teman yang lain sudah balik. Tapi hanya dia saja yang belum kembali. Oh iya, ini aku mau lihatin foto temanku. Siapa tahu kalian pernah lihat juga? Waktu itu, dia juga memakai baju hijau. Hah? Apa? Ini makhluk itu? Benar, ini dia. Dek, coba lihat ini. Rambut dan wajahnya benar. Ini makhluk itu yang menculik suamiku. Makhluk apa temanmu itu? Kenapa dia begitu jahat menculik suamiku dan menariknya ke dalam laut? Pak, sabar, kak. Tenang. Pak, polisi tolong tangkap teman dia. Teman dia adalah makhluk aneh yang menculik suamiku. Hah? Apa maksud mengomong seperti itu? Temanku hanya manusia biasa. Dan dia juga menjadi korban. Kenapa kamu malah nyalahin teman aku? Temanku nggak aneh. Temanmu itu adalah si luman berbentuk ikan. Sekarang kalian juga harus bertanggung jawab atas kehilangan suamiku. Sudah, kak. Sudah. Mungkin cuma mirip saja. Apa sih orang-orang aneh ini? Bisa-bisanya kalian ini ngomong temanku si luman ikan? Kayaknya kalian deh yang aneh. Pak, polisi tolong suamiku dicurit oleh teman mereka. Hah? Yuk kita pulang. Kayaknya mereka sudah nggak waras. Apa sih sebenernya yang mereka katakan tadi? Apa maksudnya? Maka dari itu aku minta pulang. Aku minta keluar dari sana. Masa mereka malah menuduh Karin yang menculik suaminya? Bahkan mereka bilang Karin itu makhluk aneh berbentuk ikan. Eh, nantang-nantang suaminya diculit oleh perempuan berbaju hijau. Dan kebetulan foto Karin itu pakai baju hijau. Mereka menuduh Karin. Sampai jumpa di video selanjutnya.